Jangan lupa nonton jodoh setelah pak bababab kedua, karena setelah makin seru, makin menarik Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa pantengin ya, lo tuh harus malar cuti, buat model nikah, penghasilan utama gue disini nih Jumpa lagi guys tentunya dengan kita, dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar Yang selalu membuat kita penasaran, apalagi info terbaru terbaper di pagi hari ini tentang senetron yang dibintangi oleh Rizky Bilar Ya senetron apa? Yang kalian tau? Ya bener, JWB Jodoh wasiat bapak, season 2, babak 2 Yang dibintangi oleh pemeran utama, Dizky, Rizky Bilar, dan Haris Friza, beserta bintang-bintang lain Yang menarik, nyatanya ya karena perkembangan dan rating turun, akhirnya pemeran utama akan digantikan oleh Didi Lesti dan Rizky Bilar Benarkah demikian? Ya, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya sehingga bakal ada pemeran utama yakni CDD Lesti dan Rizky Bilar Setelah season yang episode yang kedua Jodoh wasiat bapak, JWB, babak 2, mengalami pergantian jam tayang Yang signifikan sempat tayang perdana di slot pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Kini JWB mengisi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di ANTV Menggandeng pemain baru seperti Dizky Bilar, Haris Friza, Haris Kai, hingga Devina Kirana Tak membuat JWB babak 2 Seprima season awalnya dengan pergantian jam tayang ini Apakah memperbaiki performanya? Performanya? Sayangnya, episode Kamis 11 Februari, JWB babak 2 hanya meraih share 6% dan melalui menjadi 5,6% pada episode Jumat 12 Februari di jam tayangnya JWB babak 2 tertinggal jauh dari amanah wali 4 hingga samudera cinta yang masuk dengan 10 besar paling banyak ditonton Alih-alih perbaikan, Vforma Pemindahan slot jam tayang ini makin memperburu Vforma JWB Babak 2, rasanya perlu diadakan Perombakan jika memang masih ingin menyelamatkan babak 2-nya Mungkinkah Adelivirus kembali digandeng sebagai salah satu deretan pemain utama lagi? Hal tersebut disampaikan oleh pemerhati pertelevisian Yang tentu prihatin dengan perkembangan dodoh wasiat Bapak Gilid 2 ini Namun langkah cerdas pun ditempu oleh sang sutradara Nyatanya sutradara sudah akan membuat cerita baru Yang akan membuat GWB ini semakin dikenal Semakin layak untuk ditonton Min beritahukan ke semua leslar harus sabar ya Kemungkinan adekan romantisnya masih 4 episode lagi Nanti kalau udah episode 12 ceritanya bakal berubah kok Ya udah aku sampai di grup jalan ceritanya diubah total ya Ya diubah tungguin aja katanya guys Hal itu disampaikan oleh Instagram dari GWB Jodoh wasiat Bapak tersebut melihat rating GWB Bapak 2 menurun Tentu hal itu pun kemudian memancing Les La Lover dan juga para fan dan fanbase Yang akhirnya mengungkapkan hal tersebut dan hal senada sebelumnya Assalamualaikum Ibu Mami Saya perwakilan dari Les La Lover Mau meminta maaf ke Ibu Mami Atas banyaknya DM-an ke Ibu Mami Atas permintaan ini itu ke Ibu Mami Tentang GWB Aku sendiri juga gak ngerti maksud mereka pada DM Ibu Mami Suruh Feroti ke Iqbal itu sekali lagi Saya perwakilan dari Les La Lover minta maaf sebesar-besarnya Katanya guys Gak apa-apa mbak Itu seru Karena jujur ya Rating GWB jadi turun memang gara-gara Rosa Linda sama Iqbal Jadi biar bagaimanapun konsep cerita harus berubah Jangan khawatir akhirnya penulis akan berubah kok Semua karena perjuangan Les La Lover Terima kasih banyak buat Les La Lover Berkata Ibu Aesti di KDI Ya Kari ku lepas dengan ikhlas Indosiar tersebut Rupanya sang sutradara juga melirik kekasih Whiskey Wilar Untuk menunjang penampilan dan rating per televisian Agar nantinya GWB Bapak dua menjadi jawaban Senetron epik dan apik yang tentunya selalu ditunggu oleh para penikmat GWB Yang mana kita semua sama-sama antusias menunggu dan mendukung apapun yang dilakukan Apalagi hal tersebut adalah demi kekasih Les La Lover Jadi adalah Rizky Wilar yang selalu berjuang demi kekasihnya itu Tentu saja dengan umpamanya berubahnya skenario dan juga fake DDLST akan menggantikan pemeran utama di GWB tersebut Harapan kita ntar semua akan lebih baik apa adanya Tentu kita selalu menginginkan hal-hal yang terbaik bagi karir Lesti maupun Bilar Makanya tak heran kita selalu support mereka apapun yang mereka melakukan Termasuk Lesti sendiri selalu support apapun yang dilakukan Calon suaminya itu hal tersebut dilakukan Demi profesionalitas dan tentunya itu harus dimengerti dan dipahami oleh para fan Tentunya kita berharap ke depannya GWB sebagai senetron yang dibintangi Rizky Wilar apalagi putar juga ada di Lesti Semoga hal tersebut menjadi semakin menarik Dan kita doakan bahwa memang benar-benar Lesti dan Wilar bisa menjadi pemeran utama di GWB tersebut Dijodoh wasiat Bapak tersebut Sehingga nantinya yang namanya rating GWB Bapak 2 ini bisa kembali seperti sedia kalah Tentu itulah harapan dan keinginan kita semua Kapan jam tayangnya yakni pada jam 21.00 waktu Indonesia berantai Dan kapan pas didik itu akan membintanginya Tunggulah kabar-kabar lebih lanjut Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax